Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kota Palangkaraya, kembali melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye calon anggota legislatif. Penertiban difokuskan pada alat peraga kampanye yang dipasang di fasilitas publik, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, serta fasilitas pemerintah lainnya. Ada tiga kecamatan yang jadi sasaran, yakni kecamatan Jekan Raya, Pahandut, dan Sebangau. Penertiban ini juga melibatkan beberapa instansi terkait, seperti pihak kepolisian, dinas perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Panwaslu Kecamatan, dan PKD. Nah jadi yang kita ketipkan pada hari ini, ini juga sudah kesampaikan setimbangan kepada peserta pemilu partai politik tiga hari sebelumnya. Jadi kita meminta agar peserta pemilu bisa menetipkan secara mandiri, di mana alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat kelarang itu bisa mereka tetipkan secara mandiri. Nah sampai hari ini, kita sudah penerit penertiban, dan kita menetipkan di beberapa titik, pertama di tempat-tempat rumah ibadah, kemudian juga di fasilitas pendidikan, kemudian juga di fasilitas pemerintah, termasuk di fasilitas kesehatan. Penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan, dilakukan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa calon anggota legislatif merupakan calon pemimpin yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik. Apabila mereka sudah berani melanggar aturan pemilu, maka akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Bagaimana nanti jika mereka terpilih? Bagaimana nanti jika mereka terpilih?